Bakal pasangan calon atau Bapak Aslon, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso, Jumat kemarin mendaftar ke KPU. Pasangan Gibran Teguh merupakan Bapak Aslon yang hanya diusung oleh PDIP, meski sebelumnya 8 parpol menyatakan mendukung pasangan itu. Bakal calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Pilkada Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso pada Jumat 4 September kemarin, mendaftar sebagai Bapak Aslon, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Keduanya mendatangi kantor KPU dengan mengendarai sepeda klasik atau sepeda kontel kebok yang diiringi puluhan sepeda lainnya. Sementara, istri Gibran dan istri Teguh mengawal mereka dengan kereta kuda diikuti sejumlah perwakilan dari Partai Pengusung Gibran Teguh yakni PDIP. Selama perjalanan, sejumlah relawan dan sepatu sen Gibran Teguh juga turut mengiringi prosesi pendaftaran di KPU Solo. Namun, untuk tetap menjaga protokol kesehatan pandemi COVID-19, tidak semua bisa masuk ke gedung KPU, sebab KPU hanya membatasi 40 orang saja. Saya dan Pak Teguh sudah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Surakarta. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nublo juga selaku Ketua KPU Surakarta bahwa dokumen-dokumen kami sudah lengkap. Komisi Pemilihan Umum Solo memastikan dari sekian banyak parpol yang mendukung pasangan Gibran Teguh, hanya satu yang berstatus sebagai pengusung, yakni PDIP. Padahal sebelumnya, sedikitnya ada delapan parpol yang menyatakan mendukung Gibran Teguh untuk maju di Pilkada Solo 2020. Mereka yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PSI, P3, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Perindo. Namun, delapan parpol ini hanya berstatus sebagai pendukung saja, bukan pengusung yang mencalonkan keduanya. Budi Kusuma, Kontributor Berita 1, Solo, Jawa Tengah.